Intro Halo semuanya, jumpa lagi di channel Youtube Mikrotik Indonesia dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menerapkan limitasi pada perangkat suite penasaran seperti apa detail dan cara konfigurasinya? jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai akhir dan bagi teman-teman yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami dalam mengelola sebuah jaringan, resource yang perlu kita kelola itu bukan hanya infrastruktur fisik saja tetapi kita juga perlu mengelola bandwidth yang kita miliki karena biasanya bandwidth yang kita punya itu terbatas tidak bandwidth yang unlimited nah untuk mengelola bandwidth ini salah satu cara yang biasa diterapkan adalah dengan menerapkan limitasi sehingga harapannya dengan kita melimit bandwidth maksimal yang bisa dipakai oleh klien maka pembagian bandwidth yang kita punya itu bisa terbagi secara rata atau sesuai dengan kebutuhan di jaringan kita biasanya untuk menerapkan limitasi ini kita akan memanfaatkan fitur Q yang ada di router OS Mikrotik nanti bisa dengan memanfaatkan fitur Symbol Q ataupun dengan memanfaatkan Q3 nah namun sebenarnya pada perangkat Mikrotik ini limitasi itu tidak hanya bisa diterapkan pada perangkat router OS saja melainkan kita juga bisa menerapkan limitasi pada perangkat-perangkat suite seperti ini namun mengingat spesifikasi hardware dari perangkat suite ini relatif kecil maka nantinya untuk melakukan limitasi itu kita tidak akan menggunakan fitur Symbol Q maupun fitur Q3 melainkan nanti kita akan memanfaatkan fitur Cost yang ada pada switch chip perangkat suite ini sehingga nantinya rule limitasi yang kita buat itu tidak akan membebani CPU dari perangkat suite pada fitur Cost di perangkat suite itu terdapat 3 metode yang bisa kita gunakan yaitu ada port-based VLAN yaitu limitasi berdasarkan port pada perangkat suite ini lalu ada juga MAC-based VLAN dimana kita bisa menerapkan limitasi berdasarkan MAC address dan selanjutnya itu ada VLAN-based yaitu kita bisa menerapkan limitasi berdasarkan VLAN ID yang melalui perangkat suite ini nah di video kali ini kita akan coba praktikkan ketiga metode tersebut dan disini untuk praktiknya itu saya sudah siapkan satu buah router yang nantinya akan kita jadikan sebagai router utama atau router gateway nya dan disini saya juga sudah menyiapkan satu buah router CRS-326-24G-2S-RM yang mana perangkat suite ini nanti akan kita gunakan sebagai perangkat suite distribusi nah perangkat suite CRS ini itu terhubung ke router utama dengan menggunakan kabel hitam ini yang berarti ether 1 dari perangkat suite ini nanti akan kita jadikan sebagai uplink atau interface yang mengarah ke router utama kita nah disini nanti kita akan coba praktikkan bagaimana cara melakukan limitasi bandwidth itu pada perangkat CRS-326 ini oke langsung saja disini kita akan coba remote perangkat suite CRS-326 ini disini kita akan coba buka Winbox lalu kita remote perangkat suite distribusi kemudian sebelum kita lanjut ke bagaimana cara konfigurasi cost nya disini kita akan pastikan dulu bahwa semua interface yang ada pada perangkat CRS-326 ini itu sudah dijadikan satu ke dalam sebuah interface bridge kita coba cek di menu bridge disini sudah ada bridge nya lalu kemudian kita masuk ke tab port nah dan disini yang perlu kita pastikan lagi adalah bahwa di interface-interface CRS-326 ini itu sudah mengaktifkan hardware offload disini tandanya adalah adanya flag H atau artinya adalah hardware offload nah kemudian karena bridge nya sudah dan hardware offload nya juga sudah aktif disini kita akan coba lakukan speedtest terlebih dahulu bandwidth yang kita miliki itu sebesar apa nah kita disini akan buka Firefox kemudian kita lakukan speedtest kita tunggu proses speedtest nya berjalan oke disini download nya kita mendapatkan bandwidth 93,22 Mbps kita tunggu proses speedtest untuk upload nya ini selesai nah ternyata untuk bandwidth upload nya itu juga sama yaitu 93,22 Mbps nah disini kita akan coba praktekan yang pertama adalah cost dengan berdasarkan port atau port base nah disini sebagai contoh saya akan melakukan limitasi laptop yang saya gunakan ini agar nantinya bandwidth yang bisa digunakan itu tidak lebih dari 10 Mbps nah cara konfigurasinya seperti apa? cara konfigurasinya disini cukup mudah caranya disini kita tinggal masuk ke menu switch kemudian karena ini adalah port base berarti disini kita tinggal masuk ke tab port selanjutnya kita pilih port mana yang akan kita terapkan limitasi nah disini kita akan limitasi perangkat laptop yang saya gunakan ini perangkat laptop yang saya gunakan disini terhubung ke port 23 berarti disini saya akan coba lakukan limitasi pada port ether 23 caranya disini bisa kita klik dua kali untuk ether 23 nya kemudian isikan parameter ingress rate dan egress rate ingress rate ini adalah rate yang masuk ke perangkat suite dan egress rate adalah rate atau bandwidth yang keluar dari perangkat suite yang berarti ingress ini jika dilihat dari sudut pandang laptop saya berarti ingress ini adalah limitasi untuk bandwidth uploadnya sedangkan egress rate adalah limitasi untuk bandwidth downloadnya nah disini kita akan samakan ingress rate dan egress rate nya 10 Mbps kita isikan ingress rate 10 Mbps dan egress rate nya 10 Mbps disini kita bisa klik Apply kemudian klik OK nah kemudian disini kita bisa coba lakukan speedtest lagi jadi harusnya bandwidth yang saya dapatkan untuk download dan juga upload itu sekarang hanya 10 Mbps saja kita coba ulangi untuk proses speedtest nya kita tunggu sampai proses speedtest ini selesai disini terlihat bahwa bandwidth download kita tidak bisa melebihi 10 Mbps kita tunggu hasil akhirnya berapa nah disini terlihat bandwidth untuk download itu sekarang kita hanya dapat 9,57 Mbps dan untuk upload nya disini kita dapat bandwidth 7,45 Mbps jadi disini dapat kita buktikan bahwa port-based cost yang ada pada perangkat CRS326 ini itu bisa berjalan oke setelah kita buktikan bahwa port-based cost nya itu dapat berjalan sekarang kita akan coba praktekan yang Mbps nah disini kita akan remote perangkat CRS326 kita lagi kemudian disini untuk limitasi yang port-based tadi itu disini kita hapus terlebih dahulu ingress rate dan egress rate nya kita hapus terlebih dahulu Apply OK oke kemudian kita disini akan mempraktekkan yang Mbps nah untuk praktek yang Mbps itu disini kita perlu masuk ke tab Rule kemudian disini kita tambahkan Rule ACL baru disini kita tambahkan kita klik Add kemudian kita pilih switch chip nya karena disini hanya ada 1 berarti switch chip nya ini kita gunakan yang switch 1 kemudian port nya ini bisa kita isikan dengan port dimana ether kita atau laptop kita itu terhubung yaitu ether23 selanjutnya source MAC address itu bisa kita isikan dengan MAC address laptop kita disini sudah saya siapkan di notepad kita tinggal copy paste saja nah jangan lupa untuk mengisikan MAC nya ini kita isi dengan FF 12 kali oke setelah port dan source MAC address nya itu kita isikan disini kita tinggal tentukan saja rate nya itu mau kita beri bandwidth berapa Mbps nah untuk mengisikannya itu bisa kita masukkan di parameter rate ini nah misalnya sekarang disini akan kita berikan bandwidth 15 Mbps oke disini kita klik Apply lalu kemudian klik OK kemudian kita akan coba Speed Test lagi nah disini perlu kita perhatikan nih Speed Test nya hasilnya seperti apa kita tunggu proses Speed Test nya berjalan nah ternyata download nya itu sekarang kita mendapatkan bandwidth 93,89 Mbps yang berarti untuk bandwidth download nya itu disini belum terlimit nah disini kita tunggu upload nya selesai dan kita lihat upload nya itu sekarang sudah berhasil terlimit dengan bandwidth 14,03 Mbps nah lalu caranya untuk melakukan limitasi pada bandwidth download nya seperti apa nah caranya disini kita perlu menambahkan satu buah Rule lagi kita remote lagi perangkat CRS326 nya kemudian kita tambahkan satu buah Rule lagi nah Rule nya ini adalah kebalikan dari Rule yang sebelumnya yaitu port nya disini kalau tadi kita isikan di interface yang mengarah ke laptop sekarang kita isikan di interface uplink nya yaitu ether1 kemudian MAC address laptop kita ini kita isikan di destination MAC address jangan lupa mas nya juga sama F12 kali oke nah baru kemudian disini kita bisa tentukan rep untuk download nya itu berapa misalnya disini kita samakan 15 Mbps kita klik Apply lalu kemudian kita klik OK oke kita coba Speed Test lagi kita tunggu proses Speed Test nya berjalan nah disini terlihat bandwidth download yang kita punya itu sekarang tidak lebih dari 15 Mbps kita tunggu upload nya nah disini terlihat download dan upload nya itu saat ini sudah berhasil kita limit semua yaitu download nya mendapatkan 13 Mbps dan upload nya itu sekarang juga mendapatkan 13 Mbps nah disini sudah kita buktikan bahwa MAC base cost nya itu sekarang juga sudah bisa berjalan baik untuk traffic download maupun untuk traffic upload nah sekarang kita akan mempraktekkan metode yang ketiga yaitu VLAN Base atau limitasi berdasarkan VLAN ID nah disini kita perlu melakukan konfigurasi VLAN terlebih dahulu pada router yang kita gunakan dan juga pada switch CRS326 ini untuk detail cara konfigurasinya seperti apa silahkan teman-teman saksikan video-video sebelumnya dimana di video-video sebelumnya itu sudah kita buatkan video tutorial mengenai bagaimana cara konfigurasi VLAN baik di router maupun di perangkat suite nah disini pada perangkat CRS nya itu saya sudah menyiapkan konfigurasi VLAN nya jadi disini kita bisa cek di menu Bridge, VLAN nah disini saya sudah siapkan satu buah VLAN yaitu VLAN ID 10 VLAN ID 10 ini untag di ether24 dan pada interface Bridge ini saya juga sudah mengaktifkan VLAN Filtering oke disini langsung saja agar saya mendapatkan VLAN ID yang sesuai berarti port nya laptop saya itu harus dipindah ke interface ether24 oke kemudian kita coba reconnect lalu kita cek IP address yang kita dapatkan disini terlihat IP address nya sudah menggunakan IP address dari VLAN ID 10 kemudian kita harus remote kembali perangkat suite ini untuk remote nya disini saya akan menggunakan VLAN Management bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara konfigurasi VLAN Management bisa dilihat di video yang sebelumnya disini saya akan remote dengan menggunakan VLAN Management yaitu 192.168.99.254 oke saya sudah berhasil masuk ke perangkat CRS nya lagi lalu kemudian untuk cara konfigurasi limitasi nya disini kita juga akan memanfaatkan ACL kembali jadi disini kita bisa masuk ke menu switch rule sama seperti tadi nah ini rule yang tadi rule yang MacBest itu disini kita hapus terlebih dahulu kemudian disini kita akan tambahkan rule baru kita tambahkan rule baru kita tambahkan rule baru port nya disini pertama kita akan isikan dengan port target nya dulu atau port ranking nya dulu yaitu ether1 kemudian VLAN ID nya kita isikan dengan VLAN ID yang akan kita limit yaitu disini adalah VLAN ID 10 nah selanjutnya kita tinggal tentukan berapa Mbps traffic yang bisa dilewatkan melalui VLAN ID 10 ini nah ratenya disini kita akan isikan 20 MB berarti ratenya kita tulis 20 MB kemudian disini bisa kita Apply kemudian kita klik OK nah selanjutnya disini akan kita coba lakukan speedtest lagi kita lihat apakah limitasi nya berjalan kita tunggu proses speedtest nya selesai oke untuk traffic download nya disini saya mendapatkan traffic 17,90 MBps nah ternyata untuk traffic upload nya disini kita dapat bandwidth mencapai 93 MBps yang berarti rule tadi itu baru dapat melakukan limitasi terhadap traffic download nya saja traffic upload nya itu belum terlimit nah kemudian cara untuk melakukan limitasi terhadap traffic upload nya seperti apa? nah caranya sama dengan pada saat kita konfigurasi MacBase tadi yaitu disini kita tambahkan lagi satu buah rule untuk upload nya kita buat port nya disini kita balik yang tadinya kita isi port tagged nya disini kita isi port untagged nya atau port access nya yaitu ether24 nah VLAN ID nya masih sama yaitu 10 kemudian rate nya disini akan kita samakan kita akan menggunakan 20 MBps berarti rate nya adalah 20 MBps kita klik Apply lalu kemudian klik OK jadi untuk melimit traffic upload dan traffic download disini kita membutuhkan 2 buah rule nah disini kita akan coba lakukan lagi speed test apakah disini akan berhasil untuk limitasi upload nya kita cek di speed test kita tunggu speed test nya berjalan oke untuk download nya disini mendapatkan 17,69 MBps kita tunggu untuk upload nya ini selesai dan traffic upload nya itu sekarang kita mendapatkan 18,52 MBps yang berarti traffic download dan traffic upload perangkat laptop yang kita gunakan ini sekarang sudah bisa terlimit tidak lebih dari 20 MBps nah yang berarti untuk limitasi berdasarkan VLAN ID pada perangkat CRS326 ini itu juga sudah kita buktikan berhasil dilakukan oke seperti itu tadi bagaimana cara konfigurasi QoS pada perangkat switch CRS300 series dimana di video kali ini sudah kita buktikan bahwa perangkat switch ini itu juga bisa kita gunakan untuk melakukan limitasi bandwidth untuk proses limitasi nya sendiri itu kita akan memanfaatkan fitur QoS pada switch chip nya yang berarti rule-rule untuk limitasi ini nantinya tidak akan membebani CPU dari perangkat CRS300 series ini terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe nya nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami jangan lupa klik like dan share video ini apabila bermanfaat dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video tutorial yang akan datang sub indo by broth3rmax